Kredit, 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 kredit. Berbagai macam kredit tersedia di sini. Ada saringannya. Oh, aduk dong. Pandu, ada penggorengannya gak? Hah? Ada nih. Nah, nih. Kuat gak nih? Kuat, bu. Ntar kalau sebentar ngebolong lagi. Itu kalau daging, taruh situ bisa langsung. Yaudah deh, saya main gini ya. Jadi. Hah? Yang ini berapa nih? Ntar. Ntar, gue mau ketemu klien kan? Gue anterin ya. Gak usah. Gue udah kesetakse online kok. Mendingan lo ursin masalah keuangan aja, tagiin yang belum ada bayar. Gak apa-apa, gue anterin aja. Kalau mau ketemu klien apa gimana? Masa depan gue berantakan. Ntar. Gak usah perhatian sama gue, gue udah punya kacar. Pak, cacar bumi. Tad, tad, tad. Tad, 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 tad. Masih bisa dong. Ayo ntar gue tren ya. Tad, 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 tad. 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 Gak tau, ini juga di GPS gak ada, bu. Eh, terus kalau di GPS gak ada, bapak sama sekali gak tau. Pandu, yang kayak gini ada lagi gak? Wah, gak ada, bu. Itu limited. Gak dapetnya Banyuwangi. Kok berhenti? Tuh, bu. Tidak semuanya tuh alamat ada di GPS, bu. Sekarang gini aja deh, bu. Ibu turun aja dah. Cari taksi lain aja, bu. Kenapa-kenapa ngusir saya? Nah, well sih, bu. Apa? Baik. 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 Jawab loh. Wah. Bisa nih. Tadi, saya duluan. Tadi, saya duluan. Tadi, saya duluan. Aw. Duk. Mana tuh? Siapa sih? Tutup mulut. Eh. Eh, apa yang bisa. Oh, jualan sebarangan aja ya. Eh, mas. Nih, tasnya punya lu. Enak kepala gue nih, hati-hati dong kalau jualan Eh iya mbak, minta saya Nah ya, maaf ya mbak ya Maaf, kalau si amnesia gimana? Amnesia Gimana tuh, kena amnesia? Enggak, gapapa tuh, kepala nya berge-PK aja ya Enggak, enak aja nih punya kepala gue Iya kan, biar gak amnesia Lucu Sekarang lu harus tanggung jawab Antrin gue Antrin? Ih, orang lagi jualan ya bu ya Gue tanggung jawab, gak bisa antrin gue Si, nantrin gue Nantrin gue Nantrin gue Ciecee Cocok udah Pasah sih, pasah sih Bisa aja Mirip lagi mas, masak Mas, saya mirip sama dia sih Ambit banget judul sama dia Yaudah deh, mbak Gue mau diajak kemana? Di dukung pernikahan, mbak Iya Lu langsung mau ajak gue nikah Maaa Ganti dong mas Buka dong Ganti Oke, oke Udah dibilang kejujungan tadi Jangan ngebut-gabut Tap, 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 tap Gitu lagi, stop Tunggu kredit Ih, bisa gak sih bawa motornya? Kalo gue sepelecet, jatoh-jatoh badan gue Semuanya patah tulang gimana? Mbaknya Nama gue Pandu Panggilnya yang baik dong Panggil Yayan juga boleh Pede Lu juga kala panggil orang yang baik dong Bukan banyak, gue punya nama Nama gue Nadira Oh, Nadira Oh Ya, jangan gue awal gitu dong Udah dianter kesini juga Apa mau gue balikin ke tempat tadi nih? Hah? Gue jual-jualin nih, kreditin nih Kira gue baru kreditan apa? Enak aja Untung cakep Halo, Rina cantik Ini untuk kamu Buat kamu, Rina Buat kamu, Rina Buat kamu, Rina Buat kamu, Rina Jangan nanya, Rina Bisa, Обis Yuk, Makasih ya Coba dong, Bentar dong Oh, ya Jangan mau ngomong dia Bisok besok-robek aja Sama kok Sorry, gue terlap Iya Oh, enak banget lu Gue yang ngasih bareng Lu yang mau ngajak dia pergi Eh, eh Bentar lu nih, jangan kerasan gitu dong Tahu, lu kan bisa nanggahi kerasi gue bareng Mending gue balikinin sekalian top Bisa nanggahi kasih Ku berjanji Tak akan berpintang Kira semuanya tau artinya Rila, Rila, Rila. Gua jauh. Nap. Gua ngapain sih? Gua udah bilang lu kerjanya di kantor aja. Ini dia urusan gua. Lu kenapa sih, Nacek, bahan sama gua? Gua tuh perhatian sama lu lho. Dan ku tuh kayak gini. Karena gua tuh pengen jadian sama lu. Bukan waktunya berjalan. Ngarang. Masih aja, usaha deketin cewek orang. Kasian. Nggak punya makhluk. Tomi, Tommy. Gini Tom ya, gue kasih tau ya Nadira ini lebih baik sama Karena gue perhatian sama dia Lo tuh gak ada sama sekali Tom Boro-boro urus Dira Urus kerjaan aja gak bencus Kok lu lucu ya Gue kerja, itu dimasada depan gue sama Nadira Oh, masa depan lo kali Udah, 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 stop Jangan lanjut lagi berantem ya Sekarang lo kerja atau gue pecat Oke, gue kerja lagi ya Eh, kamu tuh ya nyebelin banget deh Dileponnya susah banget Kamu harus inget kamu tuh bukan cuma investor di WO aku Tapi kamu tuh juga pacar aku Saya, 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 aku minta maaf Aku minta maaf, kamu tau sendiri jika kerjaan aku sibuk banget Dan kamu tau kan perusahaan papa aku tuh mau Iya, udah, aku ngerti Intinya, kamu tuh gak punya waktu buat aku Itu nanti langsung dimasukin ya Lo, tak perlu lah Nadira Ya, Nadira, sayang Hei, kenapa sih Bukan marah-marah gitu dong Aku tuh sibuk-sibuk ke sini luangin waktu Buat ketemu kamu doang Cuma sebentar aja Iya, iya Aku ngerti kesibukan kamu Maaf ya Bener Lagi dong Lagi sibuk gak? Ya, lumayan Masih harus nekor lagi belum selesai Boleh temenin Tum, Ben Biasanya datang langsung pergi lagi Lagi gak sibuk? Lumayan sih, iya sih Yaudah gak apa-apa kalau emang harus pergi lagi Serius? Hmm Ya udah jangan bete tapi Senyum Enggak, gak apa-apa Udah Udah gue pergi ya Bye Lagi mikirin apa sih? Ayo, lagi mikirin apa? Ayo, lagi mikirin apa? Ayo, lagi mikirin apa? Ayo, lagi mikirin apa? Ayo, kalian ke kantin duluan aja ya Gue ada urusan ya, bur Lagi sana, sana Gimana, gimana? Hmm? Di ACC kan? Ya, skripsi gue di ACC Gue tinggal sidang Iya Eh, Rind, Rind Lo jangan tuh klub gue gini dong Gue gak enak Sorry Tapi kan Tapi apa? Hmm? Gue memakasih banget sama lo Karena lo udah bantu gue skripsi selama gue jualan Dan hasilnya memuaskan banget Sama-sama dong du Apa sih yang gak bakal gue usahin buat orang yang gue suka? Tuhan Lo kecanda mulu nih Udah, gue mau cabut Gue mau ngambil barang dagangan Gue ikut ya? Gue mau ngambilnya di pasar Lalu kepanasan lagi Terus mencair Udah ya Gue coba dulu ya Udah Lepas 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 Coba lepasin Woy Lepas Woy Pandu Lepas Pandu Hah? Gue jadi pahlawan Engga Gue cuma mau nolongin orang doang Lo berdua jamblet kan? Ayo ngaku Hah? Ngaku lu Woy Lepas lagi Pandu Gue gak apa-apa Beneran lu gak apa-apa Coba duit gua Wah Duit gua diambil tuh kan Aduh Duit kreditan semua tuh 700 ribu Eh gimana dong? Lo mesti ganti tuh duit Engga Gue gak mau tau beneran Gue gak salah juga Enak aja lu Lo ganti gak? Hah? Gara-gara lu semuanya nih Iya 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 Gue kasih lu duit Ini bukan karena gue salah Karena gue kasian sama lu nih Udah Eh Lo cuma 200 ribu Gue gak salah Gue harus ganti berapa dong? Ya kurang 500 ribu dong Gimana sih? Kalo lu gak bisa bayar sisanya Lo nemenin gue jualan He? Atau gue laporin polisi nih Hah? Mau lu gue laporin polisi Ha? Mau lu gue laporin polisi Kredit 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 Boleh dibeli barangnya Boleh kredit Ini harus kenceng gitu Harus begitu Harus begitu Supaya orang-orang dari gang-gang mana Datang ke sini Buat beli barang Gitu Mbak, mbak Saya mau itu yuk dong mbak Tuh kan beneran Oh mbak Oh ini rakyat Iya Berapa nih mbak? Mas ini berapa nih mas? 35 ribu mbak 20 ribu Oh berarti masih sisa 15 ribu ya Ini 37 ini tuh ada harganya kan? Gila Kita pasti Sama Kita pasti ber Ya udah deh gak apa-apa deh Ya udah Dia bukan diriku Aku bukan dirinya Ya udah coba-coba Sape dong asing Seru kan? Udah beres kan? Udah yuk Ntar lagi ya Masih ada lah Aku udah capek nih Tuh Sesuai target Ntar lagi Udah seger kan? Pak ini maksudnya apa sih? Kenapa dia disini? Duduk kamu Papa mau bicara dengan kamu Masalah pertunangan kamu sama Cahyan Jadi tolong kamu jangan macem-macem Aku udah bilang berapa kali Aku udah punya pacar Kamu bicara masalah ini dengan Cahyan Papa mau pertunangan kamu sama Cahyan Pak Pak Tommy Kalau kamu gak mau paik Bapak kamu yang mau bangkert itu gagal Kamu harus senangan sama aku Ranceng gue lah Ya Karena kan aku udah bantu bapak kamu Oh Agar kita berdua Tersuai tenangan Nih, Nih. Nih, Nih. Kenapa? 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 Sakit di badan gue. Lah, itu kan barang-barangnya udah gue mundurin. Ya, tetep aja. Ini, punggung gue tuh kena nih sama kayu-kayunya. Sama barang-barang lo. Yaudah sini. Apa sih ini? Iya, sini. Gue bijitin. Tenang aja, gue gak macem-macem kok. Eh, ih. Eh, eh. Lu ngapain? Lu ngapain? Itu mijitin pacar lu. Gatau banget sih lu jadi cewek. Gatau apaan sih? Pacar lu nih yang memijitin gue. Bukan salah gue dong. Apa? Eh, eh. Eh, eh. Lu ngajak ribut. Iya apa? Lu yang ngajak ribut? Oh, tuh. Eh, eh. Eh, eh. Apa sih ribut begini? Temen lu nih. Ajarin sama santun. Lu belajar sama santun. Eh, lu yang ngatau sama santun. Ih, ih. Eh, Rin. Ini Nadira, temen gue. Lu jaga sikap dong. Pandu, dia tuh gak mungkin temen kamu. Pasti dia suka sama kamu. Iya kan lu ngaku, lu gatau, eh. Udah. Udah selesai kan tugas gue. Gue udah ngapain utang lagi ya. Ya udah, sana cabut. Eh, gak usah dia naik kesini. Awas. Awas, awas. Rin, lu tuh gak berhak buat ngatur gue. Mau temenan sama siapa? Mau temenan sama Nadira itu urusan gue. Udah, mending sekarang lu pulang deh. Ya enggak bisa gitu dong, Pandu. Aku tuh pas sini pengen ngajak kamu makan. Ya. Nafsu makan gue udah hilang. Ayo dong, Pandu. Udah, udah. Pandu. Masih, jangan anak orang digituin. Nat, pulangnya gue terif aja ya. Gak usah, gue sendiri aja. Kan gue juga sendiri ya. Biar bareng. Makasih, tapi gue sendiri aja ya. Udah, gak apa-apa, yuk. Bisa gak sih, gak usah makan. Kok lu kasur sih, Nat? Masih, misalnya sendiri lu maksa-maksa gue. Nat! Gak sakit sih ditampol. Ditolak yang sakit. Nah. Mas. Eh, lu. Hah? Gue mau ngajak juga. Iya, gue tambahan makan. Nah, lu gak capek apa? Yang penting bisnis kreditan gue bisa sukses. Gue salut deh sama nih cowok. Gue yakin. Nanti pasti dia bakalan sukses banget. Mau diantar gak? Jadilah. Lu laper deh. Mari makan dulu yuk. Maksudnya sama gue. Iya, tapi. Lu yakin mau pergi sama gue? Ya iyalah. Daripada gue nanti harus ada ojek lagi. Makan sendiri. Aku udah kenal sama lu juga kan? Oh yaudah. Tapi tempat makannya yang searah aja ya. Sama ke rumah lu. Gue yang ngajak. Kok lu yang ngatur tempat makannya? Iya, biar gak repot. Terus biar lu gak bayarnya gak nambah gitu. Iya. Gue masih inget ya. Cara lu bawa motornya gimana tadi siang. Awas lu kebut-kebutan lagi. Aman. Percaya banget sih. Udah. Buku banyak. Iya, udah. Buku bos, iya. Wow! Ih! Aku tampak jantan, dia tampak gagak. Kau bebas diri yang mana. Kita pasti tak sama. Hei! Oke. Makan basok. Iya. Aduh. Gue gak nanya dulu sih gue mau makan apa? Gue mesti coba. Enak ini. Beneran deh. Kalau gak enak awas ya. Kalau gak enak, kita bayarin yang lain. Coba ya. Coba ya. Kalau enggak. Hmm. Hmm. Enak kan? Hmm. Enak. Harus enak banget. Nih. Ngomong-ngomong, lu kerja di WO tadi? Gue yang punya. Serius lo. Kayaknya kece dong. Hmm. Biasa aja. Lagian lagi ada masalah keuangan juga kok WO-nya. Oh gitu. Tapi, lu tetep harus semangat. Pantang menyerah dalam melakukan apapun. Gue gini-gini lagi kerja di skripsi. Wow. Tetep semangat. Pantang menyerah. Itu kuncinya. Senang deh gue. Kenal sama lu. Ngobrol kayak gini. Ya. Lebih positif aja. Gue jadi lebih semangat. Elah. Lu jangan ngomong gitu biar gue yang bayarin ya. Masalah gue yang bayar. Raktur lu nih. Majalah, majalah. Majalah bang. Majalah ya bang. Sayang aku mau beli majalah ya. Mas. Majalah bang. Ada majalah fashion gak? Itu kan Tommy. Sama siapa tuh? Kenapa? Mah. Wah ini kesempatan gue nih. Gue harus bikin Tommy ribut sama Nadira. Bukan mas. Bukan yang ini yang fashion. Bu. Eh kirain di kamar lagi istirahat. Ibu kok mana aku disini? Tommy gak jebet kamu. Aku katanya sibuk ngurusin kerjaan papanya. Tapi udah bisa nonjok online sih. Paling bentar lagi nyampe. Ya ibu istirahat. Gapapa sambil nunggu kamu jalan. Hei. Yuk. Saya pandu bu. Temennya Nadira. Bu. Udah angkat ya. Iya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam gue. Ini nih. Yuk. Udah? Yuk. Oke. Mas Edo. Pokoknya sebelum gaji kita 3 bulan dibayar. Kita gak mau kerja. Benar ya benar ya. Iya benar tuh. Jangan gitu dong. Ini kan si Nadira lagi berusaha. Biar kita dibayar semua ya. Sabar ya. Tapi sampai kapan Mas Edo? Kedung aja belum dibayar. Iya. Iya gua dibayar nih Mas Edo. Bu Nadira. Hah? Kami mau berarti kerja. Iya bu. Gua dibayar kami sama 3 bulan. Iya benar bu. Iya bu. Sabar ya. Semuanya sabar. Saya kan juga lagi mau payah. Supaya kalian cepet dibayar gajinya. Jadi saya harap kalian lebih sabar lagi. Jangan dia mau kayak gini dong. Tapi sampai kapan aku. Jangan pasti dong. Ya. Eh gini gini. Maaf. Bukan maksud ikut campur nih. Tapi ada baiknya kalian kasih waktu buat jimbun Nadira. Ya. Ini kalian mau demo kayak gini juga gak memastikan apa-apa. Ya kan? Iya benar banget ini. Iya. Jadi saya harap kalian bisa diajak kerjasama ya. Supaya semuanya lebih stabil. Ya. Sebaliknya kita yang untuk sini. Ah. Eh. Ehh. Lu apaan sih? Enggak pengen tangan sama doang ojek Uang jalan dong, uang jalan Lu kira gua ngikutin lu kesini ngapain? Amin bayar Oh? Oh iya iya Makanya gua ngikutin lu kesini Udah ya? Cepet uang? Duh Udah kerja deh Apa sih do? Gua mau kasih liat sesuatu nih Spetakulem Shhh Tommy Tommy Oh iya sama saudaranya mungkin Gak mungkin Masa nembel-nembel kayak gini sih Maserah banget Ya saudaranya Gak mungkin lah Nat ini Lu liat dong Ih parah Gini kompor sih Udah deh lo kerja aja sekarang Tugas lu hari ini naikin hutang kaya Kerja Nat Sangat sembur sih Tugas lu Ya Akhirnya anak kita jadi tukangan juga ya Iya pak Saya bener-bener lega Hehehe Pandu Aku bawain makanan nih buat kamu Sebagai permintaan maaf aku kemarin Dimakan ya Mendingan makanannya kamu bawa lagi Aku soalnya mau pergi Mau menawarin kredit lagi Tapi aku bawain spesial lo buat kamu Udah 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 Sini Ada apa du? Mau makan gak? Wah mau Iya gak? Nih Makan bareng-bareng ya Makasih ya du ya Makasih ya du ya Mbak mas 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 itu buat pandu Pandu Aku bawain spesial lo buat kamu Lo yakin gedung gak oke dengan budget kita Kalian udah booking Iya mas Tapi mereka minta punasan secepatnya Udah udah lo urus aja ya Gue minta tempat klien dulu nih Sore mulai Ayo ini gedung si Ujaya Berikutnya Katanya gue bilang lo urusin Udah ya gue tinggal Berikut doang Terus gimana nih? Gak urus deh Rapa kan sekarang lagi nge-demisis miliaran nih Kamu yang handle ya Rapa kan tau Aku pengen pegang usaha aku sendiri Ya walaupun cuma kredit barang-barang Segala macem Tapi aku tau gimana mulai usaha dari nol Coba kamu pikirin dulu deh matang-matang Apa sih maunya tamu yang pegang? Apa jangan ngarep ya Serius Yaudah Aku pergi ya Oh iya du Apa lagi? Tanahnya mama kamu kan udah papa jual semua tuh Dan uangnya papa udah masukin ke rekening kamu ya Aku gak mau pak Papa kan tau Aku lebih suka hidup papa adanya kayak sekarang Dan aku suka itu Mendingan papa pake uangnya buat usaha papa Pandu Itu amanat dari mama kamu dan papa gak mungkin bisa mengkhianatinya Bagian satu saat juga pasti kamu akan butuh keuang itu Jadi Pandu itu anak orang kaya? Halo Nadira Lo di gedung seriwijaya Yaudah gue jemput sana sekarang ya Pandu Pandu Kamu belum makan kan? Pulang yuk Aku udah masakin masakan spesial buat kamu Lo ngapain disini? Ntar dulu Lo udah lama disini Gini Aku emang ikutin kamu Cuman karena kelamaan di parkiran Jadi nyasar deh Berhubung kita udah ketemu disini Pulang sekarang ya Untung Rina gak liat papa Oh gak bisa Gue ada urusan Urusan ini sama siapa? Sama cewek yang kemarin itu Nadira Waduh udahlah aku tuh dimasakin masakan spesial Buat kamu itu buru dingin loh ya Gak bisa Gak bisa Pandu Nanti payunya dipasangnya agak jarak-jarak ya Jangan terlalu deketan Saya mungkin kurang bagus juga diliatnya Terus bunga-bunganya disini dipisah-pisahin aja Ya Siap Aja apa disitu sekidapel ya Oh mejanya nanti di Oh nih Itu cewek yang difoto kan? Musra kayak gini Ini bukan saudara kan namanya W-nya siapa? Aku pake W-O selalu bahagia Keren dong? Keren dong? Selalu bahagia? Iya Caya kenapa lo ngambil? Pergi aja pergi Kenapa sih? Bentar ya Tommy Ini siapa? Kamu susah dihubungin tapi kamu bisa jalan sama orang lain Sayang? Dia siapa ya? Oh dia gak tau ya Kalau kita berdua itu Udah tuh mama Aku bisa jelasin Kamu tunangan sama perempuan yang disaat kita masih pacaran Nah aku bisa jelasin Gini Silahkan lanjutin tunangan kamu Kita putus Aku bisa jelasin Ini tuh gak kayak yang kamu pikir Enggak? Aku tuh dipaksa nikah sama diri Gua gak peduli Ada apa? Anterin Gustav Ya aku anterin Kamu gak bisa dong Ini aku salahnya kayak gitu Yuk Tess 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 Tis, tis, satu, satu untuk yang patah hati, boleh dicari pasangannya yang lain, siapa tau serasi, cek, cek, satu Lo bisa liat gak kita semua kerja, bisa bedain, asik sama kurang aja, bukannya bantu, bin malah butuh candaan Lo bapak sih dateng langsung marah-marah kayak gini, siapa yang bercanda? Ya dia langat, dia semua kerja kali, mood gue tuh lagi gak bagus hari ini, lo mendingan balik di kantor Kantor Orang lagi menghibur gitu Tidak, dia, 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 dia Tidak mau jelaskan itu, kau menjadi bencang di hidupku Mungkin kau bukan cintakan, menjadiku Gua ingetin ya, jangan perahga ngucor pacar gue, ngerti lo? Gua cuma bantuin dia doang. Bodo amat. Duh! Eh! Apa ngerti lo? Wah lu tuh cuma bantuin kita, bantuin kerjaan kita. Ngap. Gua kayak gini, gua karena cemur sama lu. Gua tau nih, lu coba sih ngurus sama lu. Gua gak butuh temen yang gak care, Kel. Gak apa-apa. Ngap. Nadira! Mbak Nadira belum ke sini, Pak Tommy. Kemungkinan dia gak balik lagi ke kantor. Jadi kalau ada kabarin ya? Iya, Pak. Saya pergi. Oh, bagus ya. Bilang ketemu sama klien, ternyata ketemuan sama Nadira. Sebenernya ini bukan urusan lu sih. Gua kasihin itu karena gua masih investor di sini. Percaya? Atau enggak ya? Apa ada urusan lain? Percaya? Lo pikir dia masih ngerima gua setelah tahu kita tunangan? Tsss. Tsss. Hmm? Udah, sampe. Dia mau ngapain sih di atas jembatan gini bawahnya danau? Gua tau. Jadi lo itu berat banget. Lo patah hati. Tapi lo tetep harus profesional kerja. Makanya gua mau lo ngeluapin emosi lo di sini. Lo nyuruh gua bunuh diri. Bukan itu, maksud gue. Lo bisa ngeluapin dengan cara yang lain gitu. Lo bisa teriak. Lo bisa ngelempar batu ke danau. Apa kayak gitu? Tommy! Gua benci sama lo! Aduh, Rah. Masih kurang, Rah. Gua nggak ngerasain emosi lo keluar semua. Ayo keluarin semuanya. Tommy, gua bisa hidup tanpa lo. Gua benci sama lo! Gimana rasanya? Gua capek. Oke? Oke, capek. Selain capek, apa lagi rasanya? Gua lebih lega sih sekarang. Lega kan? Iya. Dia maksud gua. Gua lebih lega sekarang. Thanks banget ya? Iya. Hai! Lo ngapain di sini? Lo nggak pake baju kantor? Gua pengen ikut lo keliling. Gua udah bilang sama Edo buat ngerjain semua tugas gua. Dan gua mucuti sampe biasa. Masih patah hati. Terus mau keliling-keliling biar patah hatinya hilang gitu. Pasih ngeledek. Gua bencanda. Gapapa, gua seneng lo ikut. Besok gua sidang. Jadi lo bisa dateng dong. So gua pikirin. Oke, kita belakang sama? Oke. Ngapain lo di sini? Nadira mau nemenin gua jualan. Kenapa lo mau ikut? Ya mau dong. Aku mau ikut ke ujualan. Tapi aku nggak mau kalo ada ikut gua nih. Tuh kan. Berdeh. Nadira kita nggak usah dengerin. Eh. Oh iya 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 iya. Sorry ya. Pandu aku mau ikut loh. Kan nggak mau ada gua. Berbagai macam alat kebutuhan. Kredit, kredit. Kredit mbak. Ayo kredit, 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 kredit. Asal jangan macet. Boleh aja. Ayo bu. Pesanan saya kompornisik. Udah ada belum? Oh ntar sore baru dateng. Oh ntar sore. Bu yang mana bujirinya? Bang Pandu ini berapa? Ini 250. Hah? Pahal banget di skon ya? Dikasih di skon deh. Jadi 225. Ini ngambil yang ini ya. 20 ribu ya. Tapi ini saya kasih 20 ribu dulu ya. Oh iya nggak apa-apa. Ambil ini ya. Tuh. Lihat. Jadi kita lanjut lagi nih. Mau kemana lagi? Hah? Udah cukup. Ayo. Nih tempatnya. Sampe deh. Makanya di sini. Di situ. Kalau di sini kita naik motor lagi. Masih. Iya. Enak kok. Yuk. Ya nggak malu gitu. Wah. Makanya di sini. Wah. Gakak usah pucampur. Apa lagi. Apa lagi yang mau diurunkan? Apalagi yang mau diurunkan. Tau aku salah tapi... Aku nggak mau putus sama kamu tapi aku masih cinta sama kamu. Oh, setelah kamu tuh nangan-diam di belakang aku, kamu masih bisa bilang kamu cinta sama aku. Kita udah putus. Nggak bisa. Selain aku masih cinta sama kamu, aku masih punya invest di kantor kamu, jadi kamu nggak bisa kemana-mana. Gue nggak peduli. Duh, kita cari makan tempat lain aja. Nggak, 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 Nggak. Wah, ini rese nih, gara-gara lu nih, gue nggak bisa marah. Itu kan Nadira sama Pandu. Aku udah lapar juga. Mbak, lihatin dong gimana sih. Gier, bisa nggak sih nggak ganggu? Itu kan si Nadira. Ngapain sama tuang kredit itu? Loh, lo kenal juga sama Pandu. Kenal lah, lama kenal juga. Ya kenal lah, dia kan calon pacar gue. Nadira itu, di petang. Oh, racun. Aku cabut deh. Ngapain di sini? Kejarlah! Sip! Sip! Bu, eh, 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 lu tuh ngapain sih dia kerja sama calon suami gue, ini ngelus nama dia gitu? Makasih, kek, ngomongin ngaco nih, nak, tuh dengerin calon istri pandu, lo boleh ya jadi pelakoran? Bener, bener ya, dia ini temen gue namanya Rina, bukan pacar, apa lagi, apa lo bilang tadi, calon, calon, calon suami, enak aja, jadi bukan. Ada apa ini, kok ada ribut-ribut? Eh, calon ibu mertua, eh, bu, gimana budak sehatan? Alhamdulillah, kan nak wajul loh ya, calon ibu mertua, nyokap gue nih, ya kan calon mertua gue, nak, pulang, pulang sana gue mau makan sama pandu disini, udah ikut, eh, ayo bubar, pulang, jauh lapar nih, yaudah aku sama kamu ya, aku ini bakal mau jauh-jauh dari misalnya nanti, pulang, 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 udah pada pulang, enggak, enggak, enggak usah berjalan bu, pulang, ih, pergi loh, Oh, gue sakuin ya, bu, pergi, 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 nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, harus dikituin, bu, pulang, 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 yaudah, udah, 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 samgup, udah, jangan, Apa? Ra, gue lupa. Gue langsung pulang aja ya. Gak jadi makan gak apa-apa. Kan besok mau sidang, jadi harus siapin semuanya. Ya, udah udah gak apa-apa. Lu jangan lupa dateng lu. Kenapa gue jadi suka sama Nadira ya? Nari Bu, pamit Bu. Oh iya iya. Kayaknya gue udah mulai sip kadik sama pandu. Selamat ya, kamu udah berhasil lewatin sidang. Berarti sedikit lagi kamu bisa kejalanan dong. Ya, itu kan semua juga berkat lu. Kalo lu sarjana nanti takdir gak? Kita ngapain sih kesini? Usia apa lagi nih? Gimana aja deh gak usah bawel. Lu sendiri kan yang mau ikut. Nadira. Hai. Selamat ya. Iya lu dateng juga. Terima kasih ya. Gue yang dikasih bunga nih. Iya jadi gue yang ngasih bunga. Aduh aduh. Gue gak terima nih. Lo ngantar kesini. Lo ketemu padu. Lo ngasih bunga. Gue gak minta lu antar. Kalo gak suka pulang aja. Bener lagi kata Edo. Lagi lu ngapain sih masih ya? Aduh deket-deket sama cowok gue. Masih nemenin cowok gue. Eh Rindri. Gue bukan cowok lo. Jangan ngomongin gitu dong ke Nadira. Nadira. Eh. Eh. Iya. Yaudah aja. Gue gimana? Yaudah. Pulang kek. Kalo gak mau ikutan. Yaudah gue balik. Kenapa jadi baber? Hah? Gue salah gak sih? Enggak. Enggak. Nanti lepas. Ulan ngapain sih disini? Ngapain sih lo? Laki-laki apa bukan? Lo jangan kasar gitu sama perempuan. Lo gak usah ikut campur. Emang kenapa cewek-cewek gue? Ya walaupun dia cewek lo. Lo gak bisa kasar sama dia. Dan gue tau. Lo udah putus kan sama dia? Kok lo kek kok? Karena gue sayang sama dia. Apa sih lo? Lo gak bisa paksa-paksa gue kayak gini ya. Kita udah putus. Oke. Jangan salahin aku kalau bewa kamu bangkut. Berarti artinya lo ngelanggar kontrak kita. Dan lo udah ngelakuin tindakan kriminal. Mata tak sedetik pun mayangmu menghelang. Tommy masih ketemu sama Nadira. Pokoknya gue harus beken Tommy untuk cepet-cepet dikahin gue. Biar dia gak bisa diketip sama Nadira. Yuk. Terima kasih banget ya. Tadi lo udah bantuin gue ya. Lepas gini Tommy. Tapi kalau misalnya yang gue bilang tadi itu. Beneran gimana? Iya. Gue bilang kalau lo suka sama gue. Ya. Gue bilang kalau lo suka sama gue. Ya. Gak masalah sih. Jujur ya. Gue juga udah mulai sepaka sama lo. Kupacangkan mata ini. Saat ku rindu hadirmu. Maka tak serantik pun mayangmu menghilang. Kenapa yang ngeraguin gitu sih? Gak. Gak masalah. Gak masalah minder kali. Cuma gara-gara lo penjual kreditan. Gue seneng kok. Kalau punya pacar abang kredit. Hah? Ya kan alam. Udah gitu juga jujur kerjaannya. Lagian. Kerjaan gue juga bukan kerjaan yang hebat banget. W.O. gue juga lagi. Cepat kan. Jadi anggap aja kita sama. Aduh. Kau malah bicarain ini. Lagian nanti kalau dia tau gue anak orang kaya gimana. Gimana? Jadi sekarang kita pacaran. Kau ini gimana? Iya dong. Tommy. Tommy. Tunggu Tommy. Tommy. Aku mau kita berdua harus segera menikah. Kamu masih ketemuan kan sama Namida? Cahaya lo tuh kenapa sih? Lo tau gue tuh gak sayang sama lo. Gue tuh gak cinta sama lo. Kenapa sih? Gak usah maksa. Oke. Kalau kamu gak mau nikah sama aku. Aku akan suruh papa aku untuk ambil semua uang yang udah dipinjem sama papa. Sakit jiwa sih. Cahaya. Sayang sekali. Semua utang-tang om ke papa kamu sudah om lunasi. Karena om sudah kembali bisa membangun usaha om yang bangkrut. Tunggu. 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 Masalah kerjaan jangan disangkut pautin sama hubungan kita. Yaudah. Kalau kamu gak mau aku juga gak akan mau bantu. Satu lagi. Kamu harus ganti uang investasi aku 250 juta. Tunggu. Tunggu. Secepatnya. Kalau gak kantor ini aku ambil baksa. Kalau gak aku akan pecat semua karyawan yang ada disini. Gak masalah weh gak masalah. Waktu aku belum lumas. Masalahnya ada aja. Eh bang Jali. Gimana karyotipotor udah lunas? Enggak bu makasih. Udah nih. Tiga udah bayar lunas. Tadi satu lagi gak ada tuh di rumahnya. Cici. Romantis banget berduaan. Iya dong. Kan kita udah pacaran. Kapan nikahnya nih? Gini. Gini. Udah ngomongin nikah. Doain makannya. Biar cepet. Ya kita doain. Ada yang mau di ini? Wah iya nih. Apa cari emang. Gitu. Ya. Ya deh. Cepet ya. Ya. Biasanya jangan lupa bawain ya. Yuk mari. Selamat ya. Mari bu. Kok kamu sedih gitu? Kenapa? Gak apa-apa. Aku cuma lagi kepikiran aja sama omongan Tommy tadi. Dia tiba-tiba minta aku buat balikin uang investasinya 250 juta waktu itu. Ya cuman aku gak tau aku harus gantiinnya. Ya gimana caranya. Soalnya kantor juga lagi bermasalah. Aku belum bayar gedung. Karyawan juga udah tiga bulan gak dibayar. Emang kondisinya sampe separah itu ya? Ya. Kayak gitulah. Soalnya klien yang aku tagihin juga belum bisa bayar. Uang yang Tommy kasih kemarin udah aku bayarin buat hal-hal lain. Dan yang lebih seringnya lagi dia tuh sampe ngancem aku. Dia bilang kalo aku gak bisa balikin uangnya ya. Ya aku harus balikan sama dia. Ya. Cuman aku tolak sih. Gini aku punya tabungan. Ya kamu pake aja dulu gak apa-apa. Enggak gak usah aku. Nanti coba cari. Kamu gak usah mikirin gimana gantinya entah. Yang penting kamu tenang dulu. Kamu gak usah mikirin masalah Tommy. Gak usah resah. Oke? Salam. Beneran ya. Ikhlas kok. Jangan. Aku catet tapi disini. Oh disicil. Udah. Udah. Engkau mencintai ku berjanji tak akan pergi. Kini semuanya tak berarti. Sini lu ya? Eh. Lu lu yang nyuruh jadi gak? Gua tmukulin gua. Udah gak usah takut. Sikat. Pukul. 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 Eh. Orang ini gak waras. Bos. Dimana bos. Ini orang gak waras nih. Mereka kita kabur di sini. Ayo. Kok malah kabur di sini. Oi. Jangan. Jangan. Cool. 第一 página. Kedapian. Musik. Apa? Apa? Oi. mau lagi lo lan, lo tuh gak capeknya deketin pandu Rin, lo temen gue, tapi lo gak berhak melarang orang buat deket sama gue apalagi dia sekarang udah jadi pacar gue apa? dia pacar kamu iya, kalau lo masih mau jadi temen gue, lo jangan judes sama pacar gue sekarang gue pulang, gue masih ada urusan sama pacar gue ini uang yang gue bilang, kamu pake aja judul kamu boleh hitung kok, ini jumlahnya gak sedikit soalnya kamu beneran langsung dapetin uang sebanyak ini, ini dari mana? kamu gak usah mikirin itu, yang penting ini bisa sedikit membantu permasalahan kamu oh, Nadira sebenernya ada masalah keuangan kayaknya gue bisa kerjain dia nih Nadira maksud kamu apa? kenapa kamu transfer semua uangnya ke aku? iya dong, itu yang kamu mau kan? balikin semua uang investasinya udah aku balikin, jadi sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi baik hubungan kerja maupun pacaran ya ampun, Nadira, bukan gitu maksudnya, aku tuh cuma gerda kamu doang oh, jadi kamu ngancam Nadira? ya ampun Tommy, Tommy, cuma aja kali kenyataannya enggak, 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 belis, jangan putusin aku dan aku gak mau putus sama kamu eh, eh eh bro, waktu itu bukan Cep, siapa lagi disini? eh, duduk Cep ini mbak, bawa mbak yuk, iya Tommy lu liat aja gue gak akan tinggal di jam Udah, ayo! Setelah sendiri! Tadi ada orang yang mau booking aja seminar besar-besangkan. Selain dia mau sewa aula, dia juga mau sewa untuk booking hotel 300 orang. Namanya Mbak Fitri, Mbak. Kalau dia oke, dia akan bayar 30%. Tapi kita nggak punya duit loh buat booking. Enggak, nggak apa-apa. Lu ambil aja, nanti biar gue ngomong sama pengelola gedung, kita bisa ngasih DP berapa dulu. Jadi gimana? Oke. Ya, ini kesempatan kita buat bisa dapet untung lagi, kan? Yaudah, saya hubungin, Pak. Iya, langsung ini kembali. Lebih aja, Tia. Nat, kesempatan kita, Nat. Tadi kan gue ngomong kayak gitu. Mau tanya, gue udah ngambil. Nat! Eh, lama deh. Ada kabar gembira. Ada yang mau pakai jasa kita untuk kesan besar. Ya, dok. Lu tahu kan karyawan kita sekarang udah nggak ada. Siapa yang mau ngerjain? Ya, kita berdua lah. Berkolaborasi. Lagian nih ya, orangnya bawa karyawan sendiri. Gampang kan? Tinggal ngarahin konsepnya gimana. Dok, begini loh, masalahnya kita... Gini loh, Nat. Pak Bagas bakal kasih kita uang 70% dulu. Lalu kita oke ini proyek. Serius? Serius lah. Hai. Mau ngapain lo? Lo pasti kemarin sengaja meluk gue, terus lo nyuruh orang buat foto kita pelukannya kan? Ya ampun, enggak. Konyol banget. Masih aja aku nyuruh orang kayak gitu. Lagian juga kan kamu tau sendiri. Kemarin aku tuh pengen selfie tapi nggak bisa. Gue nggak percaya sama lo. Gara-gara lo gue sama Nadira putus. Mending lu sekarang pulang deh. Nah, lo kenapa sih gue beratin uang mulu? Anda udah dapet gedungnya dan semua udah beres. Gue tau, lo pasti kepikiran Pandu ya. Sebenernya gue nggak tega, Nat. Bohongin lo masalah foto itu. Tapi kalau nggak gitu, gue nggak ada kesempatan dekat lo lagi. Nat. Nat, aku mau kamu kerja sama aku lagi. Gue nggak mau. Nat, aku tuh nggak minta balik. Nat, aku cuma pengen kamu kerja sama aku lagi. Gue nggak mau, Tommy. Tommy. Jangan kasar dong sama cewek. Nggak nggak usah ikut kamu. Ini urusan gue sama Nadira. Deundee nggak mau gimana? Eh, udah-udah-udah. Gue nggak mau ikut sama lo. Lo harus ngerti dong. Nat, mesti pake cara apa sih aku ngomong sama kamu, Nat? Cara halus salah, cara kasar juga salah. Nggak, nggak tau sih lo. Lepas. Lagi. Lepas. Lepas. Lepas kena apaan sih, Nat. Lepas kena apaan sih, Nat? Nasir. Lepas! Maafan! Sebenarnya mau ngapain sih? Pakai ngajang aku kesini segala. Aku mau minta maaf sama kamu masalah kemarin. Aku mau jelasin semuanya sama kamu di tempat ini. Dimana hubungan kita retak di sini. Aku gak butuh penjelasan kamu. Kamu dengerin aku dulu. Aku lagi nyoba nyari kata-kata yang benar supaya aku bisa nyampein semuanya sama kamu. Aku jujur sama kamu. Aku gak bohong sama kamu. Terserah. Terserah aku minta maaf, Terserah. Ah Pak Adi, selamat datang. Terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang di launching produk perusahaan baru kami. Gue titip dulu ya. Gue mau pulang, mau beres-beres. Kan masih lama juga acaranya. Yaudah. Nadir, lu tuh ada dimana-mana ya? Gue di sini, lu di sini. Gue di situ, lu di situ. Eh, di sini lu. Pak Adi, pergi-pergi. Aw. Aduh. Kamu, kamu ngapain di sini? Lu itu pura-pura gak tau tuh dimana sih? Yang ngasih pekerjaan lu itu kan papanya Pandu. Pak Bagas, papanya Pandu. Pak Bagas, beneran papa kamu? Selama ini aku taunya kamu tuh cuma penjual kredit, lu. Aku emang penjual kreditan. Cuman aku lagi fokus buat usaha aja. Serius, beneran. Berarti kalau kayak gini aku gak bisa terima kerjaan dari Pak Bagas. Kenapa gitu? Ya karena dia papa kamu. Pasti kamu ikut campur di sini. Dan ini ada hubungannya sama hubungan kita. Nadira, semua ini gak ada hubungannya sama Pandu anak saya. Terus terang saya bangga sama kamu. Dengan hasil karya kamu. Saya puas sekali. Maaf pak. Tapi kalau dari awal bapak bilang, Pandu ikut campur di kerjaan ini mungkin saya akan tolak. Dan secepatnya saya akan ganti uang bapak. Balikin uangnya Pandu aja gak bisa. Mas saya mau balikin uangnya Pak Bagas. Ren, lu jangan ikut campur. Lemes banget sih lu. Duh, Nat, gue harus cerita nih tentang foto yang lu kirim ke lu. Apa sih, du? Iya foto yang waktu pas. Rikin sama lu Pandu. Itu sebenernya, Pandu nolak. Maafin gue ya. Gue udah bikin hubungan kalian berantakan. Gue sadar kok. Cinta lonat, cuma buat Pandu. Duh, lu tuh apa-apaan sih? Ngaco lu ya? Mending lu pergi deh. Lu yang ngaco. Sadar dong. Lu itu ya, lu bikin baik masalah. Nat, Pandu tuh gak sejata yang gue kira. Dia sayang sama lu. Maaf ya. Balikan dong. Udah deh doa, jangan dorong-dorong kayak gini. Edo, yaudah. Apaan sih gue gak dorong? Lebih lupa. Dia suka kamu, gak boleh banding-bandingkan. Duh, ngomong-ngomong makasih ya. Gue udah bikinin kita berdua lapangan kerja. Kredit bareng-bareng elektronik. Asik. Tapi kayaknya sih dari awal emang kita gak cocok kali ya punya WO. Orang gak punya modal apa-apa. Enggak gitu juga. Bokap sebenernya juga udah gak maksain gue buat kerja di proyek. Dia, dia ngasih modal buat bisnis kreditan. Yang penting kita juga harus lebih semangat. Oke? Selamat. Lu mau misalnya mereka berdua kan? Gimana kalau kita kerjasama? Kita kerjasama misalnya mereka. Jok. Jok. Kamu tau gak sih? Hari ini aku baru nemuin klien. Baik banget. Loyal banget. Dia pesen gedung untuk 300 seorang. Keren. Selamat ya. Mudah-mudahan, kamu makin maju. Amin. Makasih doanya. Oh, ya. Yakin ya? Yakin mas? Dia udah ngebatalin. Batalin? Apa yang dibatalin? Mbak Fitri mbak. Dia udah DP 30% tapi dia ngebatalin. Dibatalin? Aduh. Gimana ya? Gue udah bayar setengah gedung lagi pake uang operasional kantor. Lo serius ya? Ada nomor telfonnya gak? Bentar-bentar-bentar ya. Gimana? Diri, Jack. Ini bentar lagi pasti pengelolanya bakal ngubungin gue buat minta pelunasan. Gimana ya? Ya, tenang-tenang. Coba bilang sama pengelolanya. Bilang kalau kalian juga ditipu juga. Gak semudah itu, yang ada malah gue dikira penipu nanti. Gimana sih? Eh, satu lagi mbak Nadirah. Ada beberapa karyawan yang mau demo. Mereka nuntut gajinya yang belum dibayar 3 bulan. Terus mbak, tadi ada pihak gedung yang telpon. Dia nanya mau diperpanjang atau enggak sama nanya. Tunggakan mau dibayar kapan. Udah gini dedo. Lu urusin semua karyawan. Terus, nanti biar gue cari client yang bisa bayar secepatnya. Kalau ada aset-aset yang bisa dijual, lu jual-jualin deh semuanya. Wah, apa-apa. Udah gak ada cara lain. Emang harus kayak gitu caranya. Dia udah gak bisa dipertahankan lagi. Aku gak enak sama kamu. Gimana coba caranya aku bisa gantiin uang kamu yang aku kasih ke Tommy? Dibu gak nyangka. Aku sayang kamu berusin bahanku, Tra? Tra, untuk masa muta masa dipikirin. Yang penting sekarang buat kebutuhan sehari-hari, ya kamu bisa kredit sama aku. Kredit bareng gitu maksudnya. Ya, tapi itu uangnya gimana? Ya, pasti di jalan lah. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu mau gak kredit bareng sama aku? Tra, Kamu yang semangat ya. Ya, Bu. Ibu sabar ya. Sementara aku bisa dapet kerjaan baru lagi, aku mau ikut jualan sama Pandu. Jadi Reona Adira beneran bangkit? Iya, Pak. Karena memang keuangan Ator lagi tidak baik. Banyak yang ngutang. Reona aja padah gak dibayar. Terlebih karena kemarin ada yang berarti ini kesempatan gue buat deketin Adira lagi. 50, berarti sisa 200 lagi ya. 200 ribu. Iya, berarti 50 nih. Duh, aduh. Oke, ya. Masih lagi ya. Yuk, sering-sering lagi ya. Keren punya. Keren, aku pulang ya? Apaan sih? Main naif-naif aja deh. Nah, aku bisa kasih kerjaan loh buat kamu. Kayak kamu bangkrut kan? Aku mendingan kerjaan sama Pandu. Eh, ada apaan sih nih? Eh, Adira, gue tahu ya. Lo pasti pengen deketin Pandu lagi kan? Udah, santai-santai. Kamu bawa dia pulang kok. Yaudah. Bawa dia sekalian cewek, kasih tahu ya. Jangan pernah deketin calon-cewek. Eh, eh. Lo tuh ngomong apa sih? Jangan ngocehmu deh. Sorry ya. Dia lebih milih kerja sama gue. Kamu milih kerja sama dia. Panas-panasan jualan barangnya gak guna kayak gini. Ngomong apa sih lo berguna? Eh, Mas. Jangan ngomong sembarangan ya. Barang ini tuh berguna banget buat kita. Apalagi buat kamu, gue hampakan kamu. Ayo, sikap, Bu. Sikap, Bu. Jangan lo hejar aja, Bu. Sikap. Sikap, Bu. Terus, Bu. Nanti aku langsung ke sana ya. Kamu di klinik? Gak tahu deh. Gimana ya? Keadaannya tuh kan lagi kayak gini. Aku gak ada biaya. Gak ada biaya sedikit tuh buat ibu di klinik. Kamu bisa mikirin biaya. Aku ada sedikit uang. Kamu pake. Gak apa-apa. Kamu pergi klinik sekarang. Kalau uangnya kurang, kamu kabarin aku. Kamu berapa sekarang? Aku nyusul nanti. Makasih ya. Kabarin ya. Iya, iya. Hai. Pokoknya aku kesini. Aku udah daten nih. Pastinya gak bakal keluar pun di tuarnya. Aku suka. Itu kan si Pandu. Kok perlukan sih? Gak bener nih. Budek. Makasih banyak ya. Wumpung Budek tuh deket rumah. Jadi ibu bisa langsung dibawa ke klinik. Gak apa-apa. Yang penting mamanya udah gak apa-apa. Udah bisa pulang. Sekali lagi makasih, Budek. Kalo? 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 Aku udah mau selesai dari klinik. Jadi kamu gak usah kesini. Masalah uang, semuanya akan aku ganti. Kamu tunggu aja. Dan mulai sekarang aku mau kita putus. Kamu bicara apa sih, Ra? Halo? Mau ngapain lagi kesini? Mungkin kau bukan cinta. Kak, ibu berdalem ya. Kalian selesain aja masalah kalian. Mungkin kau bukan melahat jiwaku yang diturunkan jauhanku. Betar. Yaudah apa? Kamu kenapa gak ngijinin aku klinik? Terus kamu putusin aku gak ada sebabnya gitu? Masih nanya kenapa. Ini kan. Ini apa maksudnya? Wah, parah. Jahat banget loh. Nggak nyakit dan nyadiran loh. Pantes kamu nyuruh aku buru-buru ke rumah sakit untuk ini. Bisa peluk-pelukan. Iya. Wajar kok kalau dia kecintiran sama kamu. Kamu ngejepin apa yang dia kayak gini. Nggak itu salah paham semuanya. Nggak intinya. Kita putus. Masalah uang yang kamu pinjemin. Secepatnya aku balikin. Aku gak lanjutin lagi untuk ikut jualan kreditan sama kamu. Aku cari kerjaan lain. Ikut gantiin. Oke. Udah yuk. Kita langsung. Wah, waduh. Wah, parah, Pak. Cepetan. Iya, apa sih? Lomong. Mungkin kau bukan cinta selalu jatikmu. Kau abidari segera bintang-bintang. Kau abidari segera sang rambuan. Kupastikan aku selalu untukmu. Ntar kita bakal bakal disini. Maksudnya? Ya, kita bakal taruh barang-barang dagangan disini semua. Oh. Jadi maksudnya kamu mau jualan disini? Bukan di luar panas-panasan teriak-teriakan kayak biasanya lagi. Bukan cuma aku. Tapi juga kamu sama Edo. Semua dong. Wah, maksudnya. Dia mau ngambil ember pesenan. Kamu nyuruh dia kesini? Ya, rumahnya belakang rupo kok. Oh. Mana ember pesenan saya? Udah disiapin. Bentar ya, Bu. Iya. Sesuai embernya. Sesuai senang kan warnanya? Iya. Itu dispenser bagus dong. Apa bisa dicicil? Kan udah pindah kesini. Masih, Bu. Sama seperti dulu. Gampang lah. Yaudah, saya kasih depen dulu ya. Oh, Ibu mau langsung ambil? Iya. Yaudah. Depennya seratus ya. Berarti sisa 200 ya. Iya. Mulai sekarang belajar jadi kasir. Ini kasir saya nih, Bu. Apa-apa? Mungkin ya. Nah, yuk. Eh, gue udah suriga nih, tapi siapa nih? Sino. Sino. Dede pembayaran jasa, W.O. selalu bahagia. Lu kalau mau copet belajar dulu. Bikin malu aja, Lu. Mas Pandu, ini handphonenya dia tadi jatuh di depan. Eh. Eh, Bu. Apa sih lu? Pegangin, Ra. Pegangin, Ra. Pegangin, Ra. Ih. Ini nomornya Fitri, Ra. Kalian lu. Fitri? Iya. Yang batalin. Wah. Lu jangan-jangan, lu yang nipu W.O. nya Nadira ya? Lu ngaku namanya Fitri. Pandu, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti deh, kamu ngomong apa. Ah. Lu nggak tikun ya, gue masih ingat nomornya Fitri. Eh. Oh. Nggak ngulung. Fitri siapa sih? Aku jangan ngerti, aku bisa. Dunggu. Lu nelfon W.O. nya Nadira. Terus lu transfer, DP. Terus lu tinggal gitu aja. Jawab. Lu yang ngakuin ini kan semua kan? Oke, oke. Aku ngakuin ini kan aku sayang sama kamu. Gue nggak cinta sama lu. Berapa kali gue bilang sama lu? Udah. Lu lepasin. Nggak apa-apa. Kita biarin dia pergi. Kita jangan jadi pada emosi kayak gini. Ini kan kerjaan baru kita. Kita harus ikhlas. Kita mulai semua dengan hal yang baik aja. Apa ini? Lepas. Lepas. Tolong. Lepas. Lu pernah sabut nggak atau gue panjilin orang di sini biar semua orang ngepung lu? Tolong. Tolong. Cabut. Alhamdulillah. Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak. Ts... Pandu, padu-Pandu ga anggah iun ga kayak yang kamu liat Ya kamu gini ya di belakang aku ya Sob-santai Gua tuh harus terima Nah jadilada lebih mulai sama gua daripada sama lo Ya mo ya Duduk Ga gini Aku ngeliat kamu perlukan suama dia tanpa terpaksa sama sekad deserves Jadi ah gak gak Meninginya dari kemarin kita ga usah pacaran ya Kamu sama aku terlalu cepat ya Bukan kayak gitu, apaan lu dengerin dulu Nadira udahlah gak usah dikejar Kamu terlebih pada sama aku daripada sama dia Lu gak usah ikut campur ya Nadira Nadira cepat atau lambat lu Pasti balik kagos sama gua Aduh, ngapain sih aduh nyuruh gue disini segala Lu tau gue lagi bete Lu, kamu disini? Ngapain disini? Disuruh Edo Ya, lo ngapain sih? Mau ngapain lagi kesini? Masih mau marah-marah sama aku Mungkin dia mau tau kalo kita udah balikan Ya Gue udah balikan sama Nadira Apaan sih? Itu kan penjahat yang mau nyuruh gue kemarin Nath, udah tenang aja Mereka ini mau menonton jawab sama Tommy Apaan sih? Maksud lo apaan sih? Bos, mana bayaran kita bos? Kapan mau bayar? Bos, bos apaan sih? Udah, sikat aja Mana pun? Hei, hei, jangan capur lo Buruk gue Bisa dikejar Kita capur lo Ini ikut gue aja Iyuk Baik Eh Edo, Edo Kau mau kan maafin aku Aku udah denger semuanya dari cahaya Kalo kamu sengaja beluk Tommy Karena dua penjahat tadi kan Begitu hebatnya rasa Yang Tuhan serang Kau mau kan balikan semaku Untukku 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 Baramu Baramu Hanya baramu Kau lebih dari segera bintang-bintang Kau lebih dari segera seorang bulan Bagi ku kau ratu Menguasai si hatiku Kau lebih dari segera bintang-bintang Kau lebih dari segera seorang bulan Kupastikan aku Selalu ada untukmu Kupajamkan mata ini Saat ku rindu hadirmu Maka tak serah ketik pun bayangmu Mereka Terima kasih telah menonton!